Kitab Miha Pasal 6 Tuntutan Tuhan Sekarang dengarlah yang dikatakan Tuhan. Tunjukkanlah alasanmu kepada gunung-gunung. Biarlah bukit-bukit mendengarkan ceritamu. Tuhan telah menuntut mereka. Hai gunung-gunung, dengarkan tuntutan Tuhan. Hai dasar-dasar bumi, dengarkan Tuhan. Ia akan membuktikan bahwa Israel bersalah. Tuhan berkata, Hai umatku, katakan kepadaku yang telah kuperbuat. Apakah aku telah melakukan yang salah terhadap kamu? Apakah aku membuat hidupmu begitu berat? Aku akan mengatakan kepadamu yang telah kulakukan. Aku telah mengutus Musa, Harun, dan Miriam kepadamu. Aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Aku membebaskan kamu dari perhambaan. Hai umatku, ingatlah yang telah direncanakan Balak, Raja Muab. Ingatlah yang dikatakan Bileam, anak Beor, kepada Balak. Ingatlah yang terjadi dari Sitim ke Gilgal. Dan kamu akan tahu bahwa Tuhan benar. Yang diinginkan Tuhan dari kita. Apakah yang harus ku bawa bila aku datang menghampiri Tuhan? Apakah yang harus ku lakukan bila aku tunduk menyembah Allah di tempat tinggi? Haruskah aku datang kepadanya bersama kurban bakaran dan anak lembu yang berumur satu tahun? Apakah Tuhan berkenan atas seribu domba jantan atau atas sepuluh ribu sungai minyap? Haruskah aku memberikan anak sulungku untuk membayar kejahatanku? Hai manusia, Tuhan telah mengatakan kepadamu apa yang baik. Inilah yang diinginkannya dari kamu. Adilah terhadap orang lain. Cintailah kebaikan dan kesetiaan. Dengan rendah hati, taati Allahmu. Apa yang dilakukan Israel? Suara Tuhan berseru kepada kota. Orang bijak menghormati nama Tuhan. Jadi, perhatikanlah tongkat yang menghukum dan kepada yang memegang tongkat itu. Apakah orang jahat masih menyimpan harta yang dicurinya? Apakah mereka masih menipu orang dengan memakai keranjang yang sangat kecil? Ya, semuanya itu masih terjadi. Ada orang yang memakai timbangan menipu orang ketika barangnya ditimbangnya. Apakah aku harus memaafkan mereka? Orang kaya di kota itu masih kejam. Mereka masih mengatakan dusta. Ya, mereka mengatakan dustanya. Aku telah mulai menghukum kamu. Aku akan membinasakan kamu karena dosamu. Kamu makan, tetapi kamu tidak akan kenyang. Kamu tetap lapar dan kosong. Kamu berusaha menyelamatkan orang, tetapi orang yang memegang pedang membunuh orang yang telah kamu selamatkan. Kamu menanam benihmu, tetapi kamu tidak akan menuai. Kamu memeras minyak dari buah zaitunmu, tetapi kamu tidak mendapat minyaknya. Kamu mengirik buah anggurmu, tetapi kamu tidak akan mendapat air anggur cukup untuk diminum. Karena kamu menaati hukum omrih. Kamu melakukan kejahatan yang dilakukan keluarga Ahab. Kamu mengikuti ajaran mereka. Oleh sebab itu, aku membiarkan kamu binasa. Orang akan heran melihat kotamu binasa. Kemudian, kamu menanggung malu yang dibawa bangsa-bangsa kepadamu.